PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Perubahan sosial kehidupan setiap wilayah atau desa dapat mempengaruhi desa lainnya. Tak jauh dari Balige, yang perkembangan kekristenan semakin tersebar di seluruh pelosok tanah Batak. Misionaris juga berkeinginan agar kekristenan mencakup seluruh tempat di Sumatera. Daerah Toba menjadi salah satu fokus penyebaran agama Kristen oleh misionaris. Lagu Boti tepatnya. Suatu transformasi yang sangat signifikan bagi kehidupan bangsa Batak. Terlepas dari budaya yang tak bisa diubah, namun dengan perkembangan pengetahuan pendidikan dan kesehatan, terlebih iman, menjadikan adat dan iman berdampingan dengan baik. HKBP Godung Lagu Boti, atau yang terkenal dengan sebutan Gereja HKBP Ayam, terletak di Jalan Pertahanan Bosi Lagu Boti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Misionaris yang pertama sekali melayani di tempat ini adalah Pendeta Bon. Sebelumnya Bon telah berada di Balige dan telah memiliki kontak penginjilan dari Balige ke Lagu Boti. Di tengah kemelut politis dengan keamanan terhadap penginjil tak menentu, membuat pemerintah Belanda tidak memberi izin kepada penginjil untuk bermukim di sana. Namun setelah para raja dan masyarakat meminta agar ada penginjil, segeralah Bon diutus dan datang ke Lagu Boti. Sesampainya penginjil Bon di Lagu Boti, ternyata sudah ada penduduk yang akan dibaptis sebanyak 90 orang. Tepat pada Desember 1884 dengan pelayanan pertama, yaitu perayaan Natal dan baptisan kepada penduduk yang siap menjadi kristen. Sehingga, Gereja HKBP Godung Lagu Boti ditetapkan berdiri pada tanggal Desember 1884. Setelah peristiwa penting itu terjadi, mulailah Bon melakukan pelayanannya terhadap masyarakat dan jemaat. Sebelumnya Bon telah melakukan pelayanannya di Lagu Boti, sekali dalam empat hari dari Balige ke Lagu Boti. Saat melakukan penginjilan ke Lagu Boti, Bon juga menjual buku Alkitab Perjanjian Baru yang telah diterjemahkan dalam Aksara Batak Toba dan Bahasa Batak Toba. Sehingga masyarakat tidak asing lagi dengan penginjil Bon dan menunjukkan sikap simpatik dengan mendirikan satu pondok sederhana untuk tempat pertemuan mereka mendengarkan kotbah dari penginjil Bon. Dalam meningkatkan pelayanan dalam menumbuhkan spiritualitas jemaat dan masyarakat, Bon melakukan pengajaran di sekolah dibarengan dengan kebaktian sebagai jalan pembaharuan rohani jemaat. Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bon dapat cepat terlaksanakan dikarenakan sudah ada dua bangunan sekolah yang mendukung pelayanannya. Bon dibantu bersama dengan Guru Wilhelm dan Guru Kleopas Lumban Tobik. Masyarakat pada saat itu sangat mensyukuri dengan pelayanan yang dilakukan Bon bersama dengan rekan sepelayanannya. Terbukti semakin meningkat pula keinginan masyarakat bersekolah dan mengikuti kelas katekisasi untuk baptisan. Selain membuka mata hati rohani masyarakat Lagu Boti, kesadaran masyarakat akan pendidikan juga semakin bertumbuh dan meningkat. Jemaat yang dianggap sudah cukup matang dalam pengetahuan agama dan mempraktekkan hidup Kristen dapat menerima baptisan kudus. Pekerjaan pelayanan yang dilakukan Bon di Lagu Boti terhitung sangat cepat. Setelah berdiri dua jemaat yaitu di Sirajadeang dan Lumban Bagasan, pada akhir 1885 penginjil Bon pindah ke Pangalauan Pahai. Tugas dan pelayanan selanjutnya dilakukan oleh pendeta I.L. No Mensen yang saat itu telah menjadi Eporus HKBP. Saya berdoa dari Tua Harlo Itutapaya. Saya sudah berdoa dari Tua Harlo Itutapaya. Saya sudah berdoa dari tahun 1141. Saya sudah berdoa dari Tua Harlo Itutapaya. Bapak aku juga sudah berdoa dari Tua Harlo Itutapaya di Tua Harlo Itutapaya. Jadi, mulu saya sudah berdoa dari Tua Harlo Itutapaya karena saya sudah berdoa dari anak-anak yang HOW yang berdoa dari saya di akhir-akhir sebelum ini juga. Hal lain, termasuk waktu sekolah minggu, kita sudah tidak ada anak, kita tidak ada gudang, kita tidak akan mengatasi Baritana Uling itu, tidak ada harajan itu. Jadi, kita tidak ada gudang, kita tidak akan masuk ke Tuhan, kita tidak akan masuk ke Ruas di Gereja Kepikun Lagubutian. Jadi, sudah ini berada dengan kerjasama yang kita tahu, setiap-setiap hutan, tidak akan terbentuk ke Ruas di Gereja Kepikun Lagubutian. Gereja 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 di Gereja Kepikun Lagubutian. Ini adalah Gereja Kepikun Lagubutian. Beberapa tahun kemudian, ada kesatuan di Gereja Gereja Kepikun Lagubutian. Jadi, kita mendengarkan kesepakatan dan di seluruhnya, jadi, kita mendengarkan di Gereja untuk kerjasama yang baik. Jadi, tambahkan, akan Gereja sekitar Lagubutian, termasuk di Gepikun Lagubutian, Gereja Semarang Bada Jaya, dan di Gepikun Lagubutian. Gereja Parunegodang, dan di Padenggaran. Gereja Arwan, belakangan, dan di Gepikun Lagubutian. di Gereja Kepikun Lagubutian. Pertama, saat itu sampai mer sembilan gereja, termasuk pegaran Gereja Kepikun Lagubutian. Gereja Parunegodang, dan di Gepikun Lagubutian. Gereja Parunegodang. Kepalkan Gereja Negubutian. Anggap Pertamaian, di Gereja Lagubutian, yang mulai, dari Ibu Bada Juvung, di Padenggaran Ibu Bada Juvung, di Gereja, satu agar berperubahan. Jadi, keadaannya konstruksinya, bangunan yang semula, satu agar. Dan saat itu, kita berikan sebagian, diakka anak rato nama mereng keadaan di gerejaon, sehingga berniat nasida pertama sekali berubah lantainya, nungga dirubah lantainya di gerejaon sehingga aslinya perjulu. Dohut napa dua nungga dibahin asbes melapis sehingga bagas gerejaon. Jalan nungga dicet, ini bantuan diakka anak rato. Jalan nungga diakka anak rato nungga dipatupan asidak. Memang gue ada kemajuan di gerejaon sehingga segi fisiknya, ala itu tuh angggo nalau berubah keadaan yang semula, hanghok tapi konstruksinya yang dapat dijului. Soalnya sama soal gereja. Jadi di soal permingguon, IBAP sengon ruas di HKWP Gugn Lagabution, tok tong doon dipehutihut, buahma permingguon di gerejaon. Mengalami kemajuan, karena pesak do angggo pada umwa gereja HKWP Gugn Lagabution. Terbukti doi, tiap tahun tambah do ruas ni gereja HKWP Gugn Lagabution, nah rajin berminggu, nah bertanggung jawab pasat tonak kaya uran, tugas-tugas ni sebuah bertanggung jawaban ni sebuah ruas, nungga dengan madalan, dok dengan. Wopi, mungkin ada dong sebagian kecil nah tidak mau tahu di soal peraturan nih HKWP di gereja HKWP Gugn Lagabution. Dan pola gabi terbawa-bawa nueng akan ada dengan rohana marminggu mengalai rohana lahho membegi hatan dibata melalui amat pendeta di gerejaon nakpesongani adok sipata nalebak. jadi boleh dapat ubegi cerita ni adok ayam di bukulan ni gereja on namanya ngot do akkane turunnya jolo di si Petrus di tikinatarsilang Tuhan Yesus adok do tiktidia jari Tuhan Yesus sisanya na sapudu alai termasuk si Simon Petrus adok do katani si Petrus adok do kone sapi mate ho Tuhan ihutonok do ina alai diboto Tuhan ni do keadani haporsya ni si Petrus gale dope di dokon Tuhanima ipi terus di kokko kodo ho betok menghutunah sapi mate alai udok matuh ho dan dapai makuling suara ni pertagok memanuk tuluhali nungga digabusi huau di perngulungu Jadi kita akan ditutup dulu pertanggungan yang memanuhi, ini bisa dipasangkan untuk memanuhi di belakangnya. Jadi pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di sini hanya meneruskan program pendeta sebelumnya atau program gereja sebelumnya. Ya jemaat kita di sini sampai sekarang kurang lebih 500 kakak dan semenjak kita di sini, tadinya kita dapat di sini punggungan-punggungan parkur itu belum atau masih mereka menganggap masih suasana pandemi COVID-19. Akhirnya mereka tidak mau atau tidak diberikan oleh Parhalado untuk memberikan lagu kujian atau kor. Itulah salah satu program yang kita kerjakan di sini. Setelah kita di sini, semua punggungan kor itu kita aktifkan kembali dan ada 12 punggungan kor yang ada di gereja ini. Mereka itu latihan mulai hari Minggu, Selasa, Sabtu, Kamis juga ada, yang parah hari Kamis, dan juga paduan suara dari kor SDB HKBP. Dan sampai sekarang ini kita masih menjalin kerjasama dengan dosen-dosen yang ada di Sekolah Tinggi Bibel Pro yang ada di lagu Boti ini. Bentuk kerjasama yang kita buat yaitu dengan menghadirkan mereka, dengan mengundang mereka untuk juga ikut serta berpartisipasi memberikan pelayanan firman di gereja gedung lagu Boti ini. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa SDB, mereka juga kita libatkan di dalam pelayanan anak-anak sekolah Minggu dan juga pelayanan untuk remaja. Terus kalau perkembangan atau kerjasama dengan pemerintah, ya puji Tuhan, melalui mantan kadis pendidikan Sintua Parlinggoman Penjaitan terbentuklah Yayasan TK HKBP Gorung Lagu Boti yang sampai sekarang masih diketuai beliau. Perkembangan-perkembangan sekarang di sini seperti yang saya bilang tadi, bahwa program-program kerja yang ada di gedung lagu Boti ini belum lagi kita yang membuat program karena kita masih meneruskan program-program yang berlaku ataupun program kerja tahun-tahun sebelumnya. Jumlah jemaat di sini kira-kisaran 500, para parhalado atau Sintua 21 orang dan kami pelayanan full-timer di godung HKBP Lagu Boti ini ada 5 orang. Pendetanya 2 orang, pendeta resoknya pendeta Lintong Sitorus, pendeta fungsional, pendeta Winda Simarmata, guru huria, guru John Nersibarani, Bibel Pro Resort, Bibel Pro Rukun Gultum. Harapan yang kedepan memang untuk AKBP Lagu Boti itu? Ya, sesuai dengan kita mendukung program kantor pusat dan program kedepannya pada saat ini kita masih mewancanakan untuk pembangunan rumah dinas guru huria yang mungkin tidak layak lagi seperti yang kita lihat sekarang ini di Lagu Boti ini. Karena begitu juga bangunan rumah ini sudah puluhan tahun, bahkan sudah lama sekali lah. dindingnya, sengnya juga sudah pada akropos. Perubahan yang terjadi dalam pelayanan beriringan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan jemaat. Para pelayan sampai saat ini senantiasa mengusahakan pelayanan yang terbaik bagi para jemaat guna menumbuhkan dan mempertahankan iman spiritualitas mereka. Begitu pula dengan gereja HKBP Lagu Boti yang sampai saat ini aktif melaksanakan program-program pelayanan. Tampak juga bangunan gereja yang sekarang masih dijaga dan dirawat dengan baik sebagai bangunan yang bersejarah. Para pelayan juga bersinergi dalam melakukan perubahan-perubahan demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaatnya. Kiranya HKBP Lagu Boti mempertahankan kelestarian budaya dan sejarahnya. Tuhan memberkati. PEMBICARA 1 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 Terima kasih.